Halo Pak, ada usul dari saya untuk pihak kepolisian Gimana kalau orang yang hendak membeli kendaraan bermotor Disertai dengan izin SIM Sesuai dengan kendaraan yang dia beli Jadi gak asal langsung beli kendaraan aja Mentang-mentang bisa beli kendaraan, terus diiyakan dan diizinkan Nah dengan adanya SIM, kita tahu orang ini layak gak Mampu gak untuk mengemudikan kendaraan tersebut Nah kalau sudah ada SIM-nya, dipiksa SIM-nya masih hidup atau mati dan sebagainya Nah harus dicek dulu Jangan mentang-mentang bisa beli kendaraan Terus langsung diiyakan Nah sekarang kan banyak kecelakaan Terus ini anak kecil Jelas-jelas usahanya masih dibawa umur Tapi diizinkan untuk berkendara Nah lebih baik Orang yang beli kendaraan juga dikasih juga Fotokopi atau SIM-nya Masih berlaku tidak Ada tidak Nah gitu Jadi jelas Jadi gak asal langsung beli kendaraan Bisa beli langsung diiyakan Kalau enaknya ya beli Sertai juga dengan SIM Fotokopi Jadi jelas Orang ini layak gak untuk mengendari kendaraan tersebut Sesuai dengan kendaraan yang dia beli Sepeda motor ya SIM C Kalau kendaraan noda 4 ya Apa loh SIM A atau SIM B dan sebagainya Itu kan lebih enak Tidak membahayakan orang lain juga Atau jalan raya juga Bukan miliknya seorang Tapi milik orang Orang lain Orang umum Nyawanya juga Bukan nyawadinya Nyawa Banyak orang juga Sekedar usul dari saya Bapak Polisi Assalamualaikum Terima kasih